Perkembangan dunia kripto saat ini makin hari makin banyak peminatnya. Hal itu terbukti dari platform OpenSea yang pecahkan reko baru di dunia kripto. Tercatat bahwa OpenSea di bulan Januari tahun 2022 ini telah melakukan transaksi dengan total nilai volume NFT telah melebihi angka 3,85 juta USD. Angka ini bisa dibilang cukup fantastis ya, gara-gara itu ownernya jadi kayak mendadak nih. Halo Trifers, welcome back to Trif YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya, gimana nih? Sudahkah kamu cuan hari ini? Trifers, kali ini aku bakalan bahas soal salah satu di dunia kripto yang lagi ngetrend saat ini. Udah ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa ya? Yap, aku kali ini bakalan bahas soal perkembangan Metaverse di tahun 2022. Bicara soal Metaverse, ternyata di tahun ini Metaverse mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini terbukti dari adanya beberapa berita dan kerjasama yang terjalin untuk membuat sebuah Metaverse. Seperti kabar yang datang dari Microsoft, perusahaan raksasa teknologi saat ini telah resmi mengakui sisi Activision Blizzard. Blizzard sendiri merupakan perusahaan video game terbesar di dunia. Ternyata, transaksi ini diperkirakan senilai 68 miliar hingga 90 miliar USD secara tunai. Selain itu, Microsoft juga memiliki ambisi untuk melakukan ekspansi besar ke dunia Metaverse lewat akuisisi industri game. Tidak hanya pada industri game, kali ini Metaverse juga merambah ke dunia olahraga. Turnamen Tennis Australia Open telah bekerja sama dengan The Central Land di Metaverse. Kini, Australia Open telah menjadi ajang olahraga terkemuka pertama yang diselenggarakan di Metaverse. Selain itu, di Australia Open kali ini kamu bisa mengakses secara virtual area utama di Melbourne Park. Seru banget kan Triverse? Selain di luar negeri, ternyata perencanaan pembangunan Metaverse juga ada di Indonesia loh Triverse. Penasaran? Kira-kira apa ya yang akan dibangun dan siapa sih yang mengusulkan? Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ternyata pernah mengusulkan untuk membuat rancangan ibu kota negara yang baru dengan menggunakan Metaverse. Ide itu lalu direspon oleh Bapak Enak. Bapak Enak telah menyiapkan rancangan ibu kota baru versi dunia virtual Metaverse. Namun, rencana ini tidak masuk ke dalam RUU ibu kota negara, melainkan bakal masuk ke dalam peraturan presiden. Seiring dengan perkembangan Metaverse yang begitu cepat, hal tersebut akan membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Dan berikut data profesi yang diprediksi dapat dibutuhkan di dunia Metaverse. Yang pertama ada Metaverse Cyber Security, yang kerjanya memantau di dunia Metaverse buat ngejaga dari para penjahat cyber. Yang kedua ada Metaverse Planner, yang kerjanya ngebuat plan dan konsep event atau acara yang ada di Metaverse. Yang ketiga ada Construction Engineer, yang ini mirip seperti arsitek di dunia nyata, tapi bedanya ini di dunia virtual. Dan yang terakhir ada Fashion Designer Virtual Reality, yang bikin kostum buat avatar-avatar kita di Metaverse. Selain Microsoft, Google kini juga mulai merambah ke dunia blockchain. Peningkatan popularitas teknologi blockchain ini mampu memberikan perhatian tersendiri bagi Google. Rencananya, pengembangan teknologi blockchain pada Google ini bakalan dipakai buat mata uang kripto seperti Bitcoin. Nah, setelah tahap pengembangan di dunia Metaverse yang sangat pesat di tahun ini, gimana nih Triverse? Tertarik nggak buat nyoba hal baru di dunia Metaverse? Kalau kalian mau nyicil buat beli koin Metaverse, di Triv udah ada juga kok. Kalian bisa check lewat aplikasi maupun website Triv. Aku mau ngingetin kalian, buat yang nanyain soal Telegram, sekarang Triv udah punya Telegram ofisial loh. Kalian bisa join lewat link sosial media yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa join biar komunitas kripto makin ramai. Oh iya, jangan lupa buat share kode referral kalian ke temen kalian yang mau trading di Triv. Biar kalian bisa mainin spin and win bareng dan menangin jepot senilai 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton, stay safe Trivers, saya paket Triv.